Mau dibantu kayak gimana, kayak bisa kebantu gitu Stok lah Aku mau ketawa atau mau sedih Kayak mana coba Halo everyone Jadi disini aku tuh mau review Nendoroid Dadah Ini tuh Nendoroid Damian Desmond dari Spy Family Jadi kemarin tuh aku udah review Nendoroid Anya Udah review Nendoroid Loid Nendoroid Girl juga udah aku review Nah kedatangan baru dia nih Ini tuh sangat random banget ya Dia tiba-tiba muncul banget jadi Nendoroid gitu ya Padahal aku expectnya itu si Bonnya dulu Dogonya itu loh Kan itu lucu banget kan kalau jadi Nendoroid Tapi ternyata dia duluan Tapi ya it's okay lah Karena mumpung Anyaku juga butuh teman sekolah baru Dia menjadi salah satu solusinya Kemarin itu aku penasaran banget ya Partsnya ini bakalan gimana Cuman kalau dilihat dari tampilan depannya kok partnya sedikit ya Tapi hopefully tugaanku bisa salah Semoga aja bisa salah Kita bakalan jelasin boxnya Beserta dengan isi-isinya guys Let's go Jadi kalau kalian lihat penampakan boxnya Boxnya itu cenderung biasa banget ya Kayak Nendoroid pada umumnya Ya kayak boxnya Nendoroid Spy Family yang lain Tapi bedanya di bagian belakangnya Kalau kalian lihat disitu tuh ada hologramnya Muse Kan Spy Family tuh dipegang sama Muse kan Jadi dia ada kreditnya disana Terus ini tuh pertama kali Waktu sebenernya sebelum aku pre-order Nendoroid ini Aku tuh ngeliat facebaitnya tuh agak-agak pie ya Gitu lah pokoknya agak ada yang missing Tapi gak separah sih Anya menurutku ya Tapi let's see daripada kita penasaran Kita bakalan buka box Nendoroid ini Wah kita lihat ini penentuan ya Ini partsnya kayaknya bakalan bagaimana Kalau kalian bingung nih Kayak bagi yang pemula punya Nendoroid Please refer kesini ya guys ya Refer kesini Ini tuh buku manualnya Jadi buku manualnya ini kalian bisa refer dari sini Kayak partsnya dapet apa aja Terus kalian kalau bingung pasang partsnya Untuk beberapa pose Kalian bisa refer kesini Jadi ini partsnya guys Aku mau ketawa atau mau sedih Aku juga bingung mau mengekspresikannya ini Ini partsnya sedikit banget Astaga Dikit banget partsnya Aku pikir Anya itu partsnya sedikit ya Tapi ternyata ini jauh lebih sedikit gitu Yor sama Lloyd oke lah Partsnya sebenernya lumayan not bad juga Seingatku aku juga lupa Anya itu Waktu itu partsnya sedikit Tapi dia masih kebantu dengan faceplate Waktu itu Faceplatenya itu dapet 4 Nah ini Mau dibantu kayak gimana Gak bisa kebantu gitu Bayangin kamu cuma dapet parts tangan gini Dan mukanya Terus kamu gak dapet parts-part eksternal lain Biasanya kan Kalau misalnya kayak parts kayak gini tuh Ada eksternal tambahan lah Mungkin kayak parts tasnya Atau buku kayak Small things lah Small things kan matters ya Tapi ini Bener-bener gini doang Aku tumul kayak Sabar Sabar gitu Aku nih udah berusaha sabar Tapi kayaknya Ini bener-bener Mohon maaf Kayaknya ini tuh Gak bisa diselamatin ya Sama partsnya Dikit banget ya Aku gak ngerti lagi Aku kudupi ya reviewnya Astaga Tapi yaudah gak apa-apa Karena nendornya sudah di rumah Jadi kayak Yaudah kita review sebisanya aja Jadi kita bakalan mulai reviewnya guys Jadi disini kita itu Dapet Damian ya Yaelah Masa kamu beli Damian Dapetnya temennya yang Kamu tau yang rambutnya kuning yang naik ke atas Siapa itu namanya Aku lupa Nah ini kalau dilihat Damiannya tuh Ya mukanya datar ya Mukanya sesuai sama animenya kan Memang kan Anaknya agak-agak sombong-sombong gitu kan Terus sebenernya aku tuh suka banget sama detail badannya itu Detail bajunya itu kan dia ada emasnya Ya seragam sekolahnya kan ya Kayak punya si A nya Lucu sih Sebenernya cakep-cakep aja Tapi ya Dia cenderung lebih simple Tapi apakah maksudnya Kayak ini bisa dibawa traveling? Yes Ini tuh bisa dibawa traveling Cuman yang aku concernin adalah Jambul di atas rambutnya Itu Itu lumayan concerning Karena Ya takutnya patah aja gitu Barangnya kecil kayak gitu kan Jadi ada resiko sedikit lah Maksudnya kayak Bermasalah gitu Ya enggak juga Cuman hati-hati aja Kalo kalian mau buat traveling Dengan damian Terus disini kita dapet Dua extra faceplate Yang aku bakalan jasin satu-satu Jadi totalnya itu Kita dapet tiga faceplate kan ya Ya oke lah Yang pertama Disini kita dapet Muka senyumnya dia Yang kayak alisnya naik sebelah gitu Ini kan kalo muka dia Kalo lagi sombong gitu Dia kan memang Anaknya sombong banget kan Tapi ya memang pinter sih Cuman ya Sombong sih Terus yang satu lagi Ini muka dia Yang dia kayak lagi malu gitu Muka malu tapi kayak Apa ya Sundere Somehow kayak sundere gitu ya Mukanya ya Malu-malu gitu Lucu sih Sebenernya mukanya Doesn't matter sih Kayak detailnya juga Lumayan oke ya Aku masih pinguh Ribunya gimana Karena partsnya kayak gitu ya Kayak mana coba Terus Kita juga dapet Beberapa parts tangan Jadi kita itu dapet Empat parts tangan Ini itu ada Macem-macem guys Yang pertama Disini kita dapet Parts tangan ini Nah ini tuh tangan Kayak ngelipet gitu Tapi kayak Ini somehow disambung gitu ya Nah kalo kalian liat Ini tuh di bagian Parts tangannya tuh Ada kayak Sambungan sedikit gitu Jadi itu dikonek Ke tangan satunya Apakah ini cakep? Yes Ini cakep Cuman Ini untungnya Gak dijadiin satu ya Kalo dijadiin satu Kayak punyanya Renggoku Itu resiko patahnya Tinggi banget Untungnya ini tuh dipisah Jadi it's a good thing Somehow Terus kita juga dapet Parts tangan ini Nah ini tuh kayak Tangan ngelipetnya dia Tapi kayak tangannya agak Gini ya Kayak ginilah kurang lebih Nah ini kalo kalian liat Tangannya itu Bisa dicopet pasang aja sih Kayak gini Ya tangan biasa lah Kita juga dapet pasangan ini Nah ini tuh tangan dia Yang kayak agak neku Tapi ini kok gak ada tangannya Gak bisa dimasukin pasangan Ya Karena ini tuh tangan Buat masukin kantong gitu Kalo kalian nonton anime Pasti tau lah Damien tuh kan suka Kayak naruh tangannya Ke kantongnya kan Kayak gitu Dan yang terakhir Disini kita dapet pasangan ini Nah ini tuh tangan ngelipet Tapi dia tuh Biasanya kalo pasangan dia Kan agak lurus gini ya Cuman kalo yang tangan yang ini Dia tuh agak neku Kayak gini Ya ini gak ada yang bisa Diapapain ya Cuman ini tuh nanti Ini memang buntung Karena ini tuh nanti Bakalan dipasang ke pasangan lain Ini tuh bisa dicopot pasang guys Jadi ini kita bisa copot Terus kita bisa pasang balik Kayak gini Dan yang terakhir Disini kita itu Dapet standnya ya Nah ini standnya Yaudah stand kotak gini doang Udah gak bisa diapapain ya You know lah stand kotak Biasa kayak Nendolipad dong umumnya Sampai aku tuh bium Oh ngomong apa Ya ini standnya Yaudah gitu doang Dan di bagian standnya itu Ada gadgetnya Spy Family Yaudah gitu doang That's it Sekarang untuk overall parts ya Menurut aku kayak Aku tuh mau ketawa Mau nangis Aku tuh bingung kayak gimana ya Ini ya dikit Ini lebih parah dari Nendolip A nya sih Aku pikir tuh A nya itu partsnya sedikit Ternyata ada yang lebih parah gitu Apakah dia bagus dari Nendolip Dole? Maybe yes maybe no Nanti kita bakalan coba Memang Nendolip tuh harganya segini Tapi at least kamu harus tambahin parts-parts yang lain gitu Kayak gak usah jauh-jauh lagi nih Kamu tau Nendolip Shuna kan Nendolip Shuna itu kan partsnya sedikit ya Tapi dia masih ada kebantu dengan Rimuru nya Walaupun partsnya sedikit Nah ini itu parts tangan doang Tapi tidak dibantu dengan parts-parts lain Jadi ujungnya dia partsnya itu ya sedikit gitu Sayang banget gitu loh Tapi memang jujur nih ya Apa perasaanku doang Kalau akhir-akhir ini memang Nendolip yang rilis-rilis baru-baru ini Memang kebanyakan tuh partsnya sedikit Aku tuh bingung mau ngomong gimana Memang sedikit aja gitu Nah sekarang kita tuh masuk ke bagian yang paling kalian suka Yaitu bongkar pasang Nendolip nya Disini ya kamu tau parts tangannya kayak gitu kan ya I don't think posenya itu juga kayak Significantly berbeda gitu Kayaknya juga enggak Tapi ya gak apa-apa kita tunjukin Karena kayak aku juga ngerasa kayak Siapa tau ada parts yang gimana gitu Atau gimana kan kita bisa ketahuan Dari kita nyoba-nyoba gini Jadi yang pertama ini posenya itu paling gampang And anti ribet Ini tuh tangannya bakalan aku copot gini Terus di bagian parts tangan ini Ini tangannya kalian bisa tarik kayak gini Nah pindahin ke tangan dia Yang dia kayak masukin kantong itu Tapi ini tuh keras banget Aku tuh bingung kenapa Tapi ini tuh keras banget Ya mungkin karena masih baru ya Kayak istilah kasarnya Kalau bahasa Jawa itu belum lekrek Dan kita tinggal masukin aja kayak gini Yaudah kita depan posenya pertama dia Yang dia lagi ngantongin tangannya itu ke celana Ya ini damian banget kan Aku juga bingung gimana Tapi ini damian banget gitu Oke kita lanjut ke pose berikutnya Pose berikutnya ini kita balikin tangan ini ya Kayak gini Terus kita pindahin ke parts tangan awalnya dia Terus ini kan posenya kayak pose awalnya dia Memang kayak pose awalnya dia Tapi ini tuh bedanya Ini tangannya aku munuhin ke belakang Ini tangannya majuin Terus ini kakinya aku bakalan silangin kayak gini Dan yaudah kita dapet posenya damian Yang dia lagi jalan gitu Oke lah ini lucu lah pose dia lagi jalan Tapi jalannya mukanya datar banget ya I don't know why ya kenapa mukanya datar ya Oke kita lanjut ke pose berikutnya Pose berikutnya itu juga agak-agak beda-beda tipis gitu Jadi tangan yang sebelah sini aku mau copot Nah kita ganti ke parsangan ini Tapi sebelum itu Tangan genggamnya ini dipindah ke Ke tangan yang sini guys Jadi ini tinggal ditekan aja kayak gini Terus ini kalian tinggal pasang aja kayak gini Terus tangan satunya Ini aku bakalan copot kayak gini Nah kita pindahin ke parsangan ini Ini tangan ngeripet dia yang pake ada pars tangannya gitu loh Jadi ini kayak gini Terus tangannya ini telapaknya kita putar Nah sekarang kita bakalan ganti faceplate-nya Jadi ganti faceplate-nya Ini rambutnya kita copot Ini rambutnya bakalan kita lepas Ya basically kayak nendori baru lah Nah kita ganti ke faceplate dia yang mukanya sombong ini Jadi kita tekan aja faceplate-nya Terus tekan rambut depannya Dan kita dapet pose berikutnya dia yang Ya dia lagi sombong gitu ya Ini sombong banget anjir mukanya Ini kayak apa ya Ya damian banget kan Dia memang sombong kan ya Pintar tapi sombong itu gimana jelasin ya Ya gitulah pokoknya gitu Oke kita lanjut ke pose berikutnya Pose berikutnya itu tuh gak beda-beda banget Jadi ini tangan yang ini Tangan yang dilipet ini Aku bakalan copot Terus kita pake pars tangan denggamnya dia Jadi ini tuh tangan kayak originalnya dia gitu Nah ini dicopot Nah terus kita balikin ke pasangan awal kayak gini Sekarang kita ganti faceplate-nya lagi Jadi ganti faceplate-nya Ini pars rambut depan aku copot Faceplate-nya ini kita bakalan copot Kita ganti ke faceplate muka malu-malu ini Yang malu-malu gitu lah ya Pokoknya ini kita bakalan pasang Terus kita pasang rambut depannya kayak gini Dan kita dapet pose berikutnya dia Yang dia lagi kayak Gitu Gimana aku jelasinnya Ya ini adalah pasti di animenya Aku yakin adalah Ya posenya beda-beda tipis gitu loh I don't know what to say ya Cuman ya gitu posenya Oke kita lanjut ke pose terakhir Pose terakhirnya juga not significantly berbeda juga sih Jadi ini tangannya dua-dua Aku mau copot kayak gini Terus kita pasang tangan yang ini dulu Biar lebih gampang Jadi tangannya sebelah sini Terus tangannya yang satunya Aku juga bakalan pasang kayak gini Nah ini kalian lihat ya Ada bolongnya ya Ini tuh harus dipasin gitu Ke tangan satunya Dan yaudah Kita dapet pose terakhir dia Yang kayak dia lagi ngelipat tangannya gitu Ini ya salah satu nilai plus ya Karena dia pas tangannya itu Yang ngelipat itu kayak Bisa dicopot pasang gitu Jadi kayak dia gak nyambung kiri sama kanan Which is it a good thing Ya itu aja sih Bingung aku Dan sekarang untuk pembuktian Disini aku tuh udah siapin body Nandoridol Yang udah ada bajunya Sekarang kita pindahin Damian kesini Jadi ini rambutnya aku copot Faceplate-nya sama rambut belakangnya Nah terus kita pindahin kesini Jadi kita pasang rambut belakangnya Faceplate-nya Dan rambut depannya Dan jadinya kayak gini Ya lucu sih dia jadi Nandoridol Cuman kayaknya Damian itu lebih bagus Pake body baby YMY Yang aku pernah review juga Videonya kemarin Ya lucu sih Cuman gimana ya Boleh lah ini jadi Nandoridol tuh boleh Masih bagus lah Kayak A-nya gitu Kurang lebih Jadi dia itu bisa jadi Damian dan A-nya versi dewasa Versi remaja Ada yang versi anak kecil gitu Jadi kayaknya dia punya dua versi somehow Sekarang aku mau balikin ini ke awal ya guys ya Dan yaudah Kayaknya sekian gitu aja Review Nandoridol kali ini Menurut aku gimana ya sama Damian ya Kalo kalian jadi Nandoridol sih Ya kalian gak akan peduli Parsenya itu banyak atau sedikit Kamu udah gak perlu peduli Tapi ini Karena aku juga pake Foto Nandorid biasa Jadi ini sedikit gitu Ini lebih parah dari A-nya Ini lebih sedikit Tapi ini jadi Nandoridol Somehow bagus-bagus aja Kayak gak ada masalah Gimana gitu Apakah worth it dengan harganya? Maybe yes Maybe no Kalo kayak Sula kemarin Yang aku review Itu kan parsenya sedikit Tapi harganya mahal banget Tapi kalo Damian ini Parsenya sedikit Tapi harganya itu masih Ya oke lah Jadi kayak aku gak bilang Kalo dia itu overpress Enggak Tapi ya gitu itu Apa yang kamu dapet gitu loh Sayang aja sih Maksudnya kayak Aku tuh mengekspek Kayak dia itu dapet parts lain Mungkin dapet tasnya Mungkin dapet bukunya Atau apa Tapi ini tuh Bener-bener gak ada apa-apa Jadi kayak cuman Bener-bener tangan Faceplate Sudah gitu doang gitu Ya cuman satu nilai plus Yaitu tangan yang ngelipet itu terpisah Itu aja sih Kayaknya Cakep sih cakep Cuman ya itu Be concerned aja sih Dan dia mungkin partsnya itu Waktu aku coba-coba itu Ada yang masih kayak Susah banget pasangnya Which is aku mungkin Maklumin karena itu Masih baru Jadi mungkin dia Agak susah untuk dipasang Yaudah Kayak gitu aja Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe Dan nyalain notifikasi Di Youtube channel aku Dan kalian bisa komen di bawah Ini ada konten berikutnya Atau review Nandorite lainnya Kalo kalian pengen aku Review figure lain Posen nih Aku review Nandorite Kalian bisa komen di bawah juga Atau kalian pengen aku Nge-vlog di mana Kalian juga bisa komen di bawah Dan yaudah deh gitu aja Jadi aku juga bingung mau review apa Stress aku Aku sempur-mur aku gak pernah stress Aku review Nandorite guys Kok partsnya kayak gini sih Astaga Yaudah deh See you next time everyone Aduh Pegel deh Pegel banget Aku tuh Kalo udah lagi Productive mode itu Productive banget Gila Ngerjain tuh banyak banget Aku pengen nonton Aku beberapa hari Udah kayak gak nonton film apa-apa Gak main game juga Bener-bener pengen banget Tapi kayak kerjaan lagi Gila juga sih Jadi kayak Yakudupie gitu ya Yaudah deh Bye guys Jeanette Yang